Yo guys, balik lagi bersama saya Sadamsefwan, masih di channel Sadamsefwan tentunya ya Dan kali ini di depan kita, kita sudah kedatangan lagi motor Honda CBR250RR Dua silinder dan juga sudah modifan Oke, kita review apa aja yang sudah dimodif Ini kita lihat dulu dari atas, ini sudah pakai windshield aftermarket yang smoke Kemudian untuk spionnya, sudah ganti yang model spion winglet Nah, kayak gini, nanti kalau mau dipakai Kalau ditutup, jadi cakep, jadi model winglet gitu Kemudian untuk tambahan stiker-stiker dikit gini Terus ada winglet, winglet samping kayak gini Terus kemudian kita ke bawah lagi Untuk kaki-kaki masih standar, cuman ini sudah di repaint pakai warna gold Kemudian kita ke belakang sedikit Naik ke cockpit maksudnya ya Jadi di sini, ini sudah banyak banget Ini ada pad karbon buat stang Kemudian untuk di samping-sampingnya, ini banyak banget Pad firing, warna karbon juga motifnya Yang bagian kiri juga sama, sudah di pad karbon Kemudian di sampingnya ini pakai pro guard karbon Warna gold Kemudian kita ke bawah Ini ada, nggak tahu namanya apa Yang buat melindungi firing Ini juga motifnya karbon, tapi ini cuma karbon-karbon Kayak di oriannya kayak gini loh Bukan karbon kayak gini atau yang kayak gini gitu Beda aja di karbonnya Nah, kemudian di bawah ini juga Dia sudah pakai frame slider Kemudian kita lanjut lagi ke belakang Ini pakai karbon lagi Ini tuh tail slider Pakai karbon kevlar Kemudian ini di dalamnya juga ada karbon-karbon lagi Buat kolong-kolongnya Kita ke belakang Ini sudah pakai LTD LTD juga Senori-nya masih ada Kemudian ini untuk kenalpot-nya Dia pakai kenalpot Silindernya VLAN Kemudian dia pakai adapter slip-on Karena headernya dia masih pakai Header standaran Kayak gitu Nah, ceritanya motor ini tuh mau dijual teman-teman Dan harganya murah banget Cuma 30 jutaan Honda CBR 2017 Dan juga sudah ABS Nih kita lihat nih Nah, sudah ABS Kemudian untuk kilometernya kita lihat 24.700an Jadi ini masih Bisa dibilang lah Low auto buat tahun 2017 Oh iya, ini lupa Tadi ada juga Pet lagi Karbon disini juga ada tank pad Kayak gitu Oke Kalau misalkan kita mau check sound Juga bisa Kita coba suara dari Silindernya VLAN tadi Yuk Jadi ini teman-teman Suara Kenalpot-nya VLAN Original Ini ya Ada emboss-nya VLAN Oke Untuk mesinnya Juga ini halus Nah Itu dia suaranya Dan juga ini motor Itu tadi yang saya bilang Mau dijual Cuma 30 jutaan aja Murah banget Sudah ABS 2017 Untuk surat lengkap Pajaknya juga hidup Teman-teman Jadi siapa yang mau Ini bisa kita bantu Kirim seluruh Indonesia Nah Tapi untuk biaya towingnya Biji tanggung sendiri ya Kemudian untuk masalah PR-nya nih PR-nya cuma satu Ini dia Nah Jadi ini Check Engine-nya nyala Karena apa? Karena dia Minta ganti Sensor O2 Sensor O2 tuh Paling harganya cuma 300 ribuan lah teman-teman Cuma minta ganti itu aja Terus nanti udah sembuh lagi Kenapa sensor O2-nya Bisa rusak Karena itu ada kemungkinan Dari Ganti kenal pot Kayak gitu Jadi itu udah penyakit wajarnya Baby RR Teman-teman Kayak gitu Jadi barangkali teman-teman Disini ada yang minat Kalau misalkan mau pantau langsung Lokasinya ada di Banguntapan Yogyakarta Tapi kalau misalkan Mau langsung dikirim Lewat towing Juga bisa teman-teman Honda CBR 2017 ABS Cuman 30 jutaan aja Teman-teman Jadi Siapa sih yang gak mau Kayak gitu kan Dua silinder 30 jutaan aja Dapet CBR ABS lagi Oke Buat teman-teman yang minat Bisa langsung hubungi aja Nomor di bawah ini Ya Nah Jadi Itu dia teman-teman Kalau misalkan Ada pertanyaan atau apa Bisa langsung WA aja gitu teman-teman Oke 30 juta bro 30 jutaan ABS 2017 Sudah modif Beberapa Kemudian Oh iya Lupa Kalau misalkan teman-teman Ada yang tanya nih Part orinya Part orinya Gak ada ya Jadi Apa adanya Yang ada di video ini Yang udah saya review Itu yang didapat Surat lengkap Pajak hidup Sampai Januari ini Kalau misalkan Masih Ada videonya Januari ini Di upload Dan Januari ini Pajaknya habis Kemudian Juga Unitnya Istimewa PR cuma 1 Ganti Sensor O2 Udah itu aja teman-teman Kalau minat Bisa langsung WA aja Saya Have a nice day Guys Bye guys